Jangan lupa like, subscribe dan bagikan Serta klik tombol lonceng untuk mengetahui berita terupdate selanjutnya Jangan lupa berkomentar ya guys Devano beberkan ibunya tak pernah beri pujian Sebut sikap galak Iisudalia untuk mendidiknya Dilansir dari tribunmedan.com Anak penyanyi dangdut Iisudalia Devano dan Indra mengungkapkan bahwa ibunya tidak pernah memujinya Bahkan saat Devano dan Indra meraih sebuah prestasi Iisudalia juga tidak memberikan pujian apapun Pernyataan tersebut diungkapkan oleh Devano dalam video yang diunggah di kanal Youtube Bibdo Pada Senin 30 Desember 2019 Iisudalia diceritakan selalu memberikan komentar-komentar terkait prestasinya itu Devano menjelaskan Iisudalia juga pernah memberikan sanjungan untuk dirinya Namun disertai dengan komentar yang membangun Believe it or not Nggak pernah muji selalu komen tutur Devano Sekalinya muji itu kayak bagus Tapi ada yang kurang Kita kan tahu nyokap itu juri yang galak banget Emang sebenarnya galak sih lanjutnya Meski demikian menurut Devano hal tersebut merupakan cara Iisudalia untuk mendidiknya Dengan begitu Devano mengungkapkan ada perubahan dalam dirinya menjadi pribadi yang lebih baik Cara Iisudalia dengan meminimalisir pujian membuat Devano belajar banyak hal Seperti ketika bertemu dengan orang banyak dan yang lebih tua Sehingga Devano mengatakan galaknya seorang Iisudalia merupakan hal yang wajar Karena Devano tahu sanjung ibu ingin memberikan yang terbaik untuk dirinya Tapi memang itu satu diantara cara nyokap untuk membuat Devano menjadi yang lebih baik lagi Ucap Devano Dan itu benar-benar ngaruh banget sama gue Dimana ketemu sama orang-orang gue harus apa Jadi benar-benar galaknya itu galaknya seorang ibu yang ingin terbaik untuk anaknya, ibunya Tidak hanya bercerita soal cara sang ibu mendidik dirinya Devano juga menceritakan pilihannya untuk menonaktifkan akun media sosial Instagram Devano menuturkan dirinya ingin hidup lebih ceria saat bangun dari tidur di pagi hari Jika tidak memiliki akun Instagram Devano menjelaskan bergantung dengan ponsel dan sering bermain media sosial Akan membuatnya menjadi sosok yang kurang bersosialisasi dengan orang di sekitar Sehingga Devano lebih mementingkan terkait kesehatan mental dirinya Sehingga memilih untuk tidak bermain media sosial hingga saat ini Meskipun begitu Devano mengakui dapat menghasilkan banyak pundi-pundi dari media sosial Padahal jumlah followers Instagram Devano sudah mencapai 3,3 juta pengikut Memang media sosial itu kalau mau kaya bisa sih Tapi aku lebih mentingin diri sendiri Mental kesehatan jelas Devano Karena kalau dengan cara begitu nanti ke depannya bener-bener angkuh Jadi generasi handphone bukan bersosialisasi Pilihan aku menonaktifkan Instagram Karena pingin lebih ceria hidupnya Bangun pagi, minum kopi, terus ngobrol lanjutnya Dibandingkan bangun pagi, main handphone terus ke orang Sebelum diacuin gitu imbunya Hingga kini Devano belum dapat memastikan Akan kembali lagi bermain media sosial khususnya Instagram Namun Devano menuturkan akan mengganti cara lain Dalam menggunakan akun Instagramnya Devano memberikan contoh Mungkin nanti akan melakukan Menonaktifkan kolom komentar di foto yang diunggahnya Hal tersebut dipilih Devano Karena dirinya merasa lebih baik tanpa bermain Instagram Alasan Devano menonaktifkan akun Instagram Juga karena ingin menyingkirkan hal-hal tidak baik terkait dirinya Hindari hal-hal negatif Masukkan yang positif Ucap Devano Belum tahu sampai kapan cuti dari bermain Instagram Tapi secepatnya kembali sih Dan kembalinya Devano main sosmed Pastinya akan ada perubahan sih Kayak mungkin ada menonaktifkan komentar Karena aku lebih petah begini tambahnya Ditanya mengenai cibiran dari warganet yang tidak diterima oleh Devano Adalah ketika disebut menggunakan nama sang ibu untuk memulai karirnya Devano mengungkapkan lebih stres ketika keluarganya mendapat cibiran Dibandingkan dengan dirinya sendiri Karena menurut Devano yang lebih tahu mengenai keluarganya adalah dirinya sendiri Warganet juga pernah mencemooh Devano soal kualitasnya dalam bernyanyi hingga albumnya Dünya sejak suha dalamolfan dan merubias Warganet juga pernah menurut Dayuman iya Di Cecina Ya Ya